Fisik dari Nabi Musa itu sangat kuat, fisiknya sangat kuat. Secara umum fisiknya seluruh para nabi itu berbeda dengan fisik manusia biasa. Secara umum dikatakan oleh para muhadithun, para ulama-ulama ahli hadith, diantaranya Al-Imam Al-A'ini, di dalam kitab Umdatul Qari juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani yang lahir tahun 773 Hijriah, di dalam kitab Fathil Bari, ada riwayat. Riwayat ini, kebanyakan ulama hadith menyatakan tidak sampai kepada nabi. Tapi diyakini oleh para ulama dari hasil riset mereka, hasil istihad mereka, mereka menyatakan para nabi selain nabi Muhammad SAW, itu kekuatannya, satu orang nabi kekuatannya seperti 10 orang laki-laki ahli surga. bukan laki-laki penghuni dunia, tapi laki-laki penghuni surga. Satu orang nabi kekuatannya sama seperti 10 orang laki-laki penghuni surga. Nabi SAW di dalam riwayat Imam An-Nasai, di dalam sunannya yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di dalam musnad, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah dalam kitab Mustadrak. Ada hadis dari nabi Muhammad SAW, dari sahabat bernama Zaid Ibn Arqam. Zaid Ibn Arqam, meriwayatkan langsung dari nabi, nabi pernah menyatakan, Sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga, Allah Ta'ala berikan kepadanya kekuatan 100 orang laki-laki penghuni dunia. Di dalam makannya, minumnya, jima'nya, syahwatnya. Jadi satu orang laki-laki penghuni surga, itu setara kekuatannya dengan 100 orang laki-laki penghuni dunia. Maka di sini kita bisa simpulkan kekuatan nabi Musa, alaihissalam, berapa? kalau kekuatan laki-laki penghuni dunia? 100. 100. 100 kekuatan laki-laki penghuni dunia, itu sama dengan satu kekuatan nabi Musa. Dan nabi-nabi yang lain, seperti itu. Adapun nabi kita, Muhammad SAW, dikatakan oleh Imam Al-A'ini, kalau nabi Muhammad, memiliki semua kekuatan para nabi, ada pendapat demikian. Bisa dibayangkan? para nabi satu orang saja, nabi Musa itu, itu seperti 100 orang laki-laki penghuni dunia. Ada pendapat ulama menyatakan, bahwa nabi Muhammad memiliki seluruh kekuatan para nabi. Jumlah para nabi keseluruhan 124 ribu, kalau yang diriwayatkan di dalam kitab Tanwirul Qulub, itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan, kekuatan nabi Muhammad SAW itu, disebutkan oleh sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik, bahwa nabi memiliki kekuatan seperti 40 orang. Riwayat sampai di situ saja, 40 orang. Tidak disebutkan 40 orang, apakah penghuni surga, atau 40 orang penghuni dunia. Disinilah peran ulama hadif, yang mengsyarahi, yang mengomentari, yaitu Al-Imam Ibn Hajar al-Lasqolani menyatakan, yang dimaksud 40 orang, kekuatan nabi Muhammad, sama dengan 40 orang laki-laki penghuni surga. Berarti jumlahnya berapa? Satu, seratus. Empat ribu. Empat ribu laki-laki. Itu kekuatannya nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, nabi kita SAW, pernah duel, dengan salah seorang pegulat hebat di masa itu, namanya Rukana. Dia tidak pernah kalah di dalam duel. Tapi ketika menghadapi nabi Muhammad SAW, dengan mudahnya Rasulullah mengalahkannya. Dengan satu tangan. dan nabi Muhammad SAW punya kekuatan, luar biasa hebatnya, sehingga diriwayatkan oleh ulama sejarah, seperti Ibn Hisham, di dalam kitab As-Siroh Nabawiyah, ketika perang kondak, kondak artinya parit, atas usulan sahabat, asal Persia, Salman Al-Farisi. Dan itu, tidak pernah dilakukan di Jazir Arab. Strategi perang semacam itu, membuat parit, itu dilakukan oleh orang-orang Persia. Makanya diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah, agar musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah. Karena musuh bergabung waktu itu. Makanya, nama lain dari peperangan tersebut, disebut dengan Al-Ahzab, yang artinya partai-partai, atau kelompok-kelompok. Mereka bergabung, bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Ketika menggali parit, mengalami kendala, karena ada batu besar, yang mereka gali, ada batu besar sulit dihancurkan. Batu besar. Para sahabat sudah berusaha, tapi tidak mampu. Kemudian, hal ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah SAW, mengambil semacam cangkul, semacam cangkul, atau martil yang ada di zaman itu. Nabi memukul itu batu besar, dia hancur lebur layaknya pasir. Tapi disitu ada mu'ozizat, ketika dipukul muncul kilatan cahaya. terlihat ada istana Romawi, ada istana Persia. Allah tampilkan gambaran masa depan, bahwa umatnya Nabi Muhammad akan menaklukkan kerajaan Romawi dan Persia. Di saat Nabi menghancurkan batu tersebut. Nah itu kekuatan Rasulullah SAW. Batu yang besar dipukul dengan begitu keras, hancur, hancur lebur, layaknya pasir. Bahkan mohon maaf, ini disebutkan di dalam kitab Ash-Shama'il Al-Muhammadiyah. Ash-Shama'il Al-Muhammadiyah. Ditulis oleh Imam At-Tirmidhi di dalam kitab tersebut, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Nabi mampu mendatangi satu malam itu semua istrinya. Yang sembilan, semalam itu bisa. Jangan kita berpikir kepada hal negatif. Di sini lagi membahas kekuatan Nabi. Karena sebagian orang ingin menyamakan Nabi sama seperti kita. Nabi itu dari bangsa manusia, tapi manusianya Nabi itu berbeda dengan kita. Berbeda jauh. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kita sama-sama batu. Tapi Nabi batu permata, batu berlian. Kita batu kerikir. Tapi sama-sama batu. Itu sehebat-hebatnya manusia, walaupun olahraganya. Dia fitness misalnya, makan makanan secara teratur. seandainya dia punya istri. Jangankan sembilan terlalu banyak. Lima saja. Satu malam itu dia keliling. Tidak bisa. Dan itu kekuatan tersebut tujuannya satu. Allah sifati dalam Al-Quran ketika menceritakan Nabi Musa Qawiyun amin. Nabi Musa itu kuat. Amin. Dan terpercaya. Allah ingin menunjukkan mu'zizat. Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah dengan memberikan kekuatan yang luar biasa dimiliki oleh para Nabi. Hal itulah yang menjadi pembeda. Para Nabi sebagai jenis manusia tapi dia berbeda dengan manusia biasa. Dari sisi kekuatan saja berbeda. Ada Nabi yang dikenal di ahli kitab juga dikenal di dunia Islam. Seorang Nabi. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan juga di dalam kitabnya Mukashafah yang lahir 450 Hijriah wafat 505 Hijriah juga dalam kitab Turratul Nasihin. Ahli kitab Nasrani Yahudi juga kenal Nabi ini. Cuma namanya secara lahajahnya berbeda. Kalau kita menyebut Sam'un. Syam'un kalau mereka ada yang menyebut Samson Simson itu kan terkenal mu'zizatnya apa? Memiliki kekuatan super. Dia hancurkan itu Istana Romawi tiang-tiangnya dicabut teroboh itu Istana. Nah itu Nabi seorang Nabi menurut Imam Al-Ghazali seorang Nabi namanya Syam'un. Sebatas disitu saja ceritanya tidak terlalu panjang. Kalau di novel-novel ditulis Samson and Delilah. Delilah. Kalau di dalam kitab Bulamah tidak diceritakan spesifik masalah seperti itu. Yang diceritakan dia seorang soleh dengan sebab dia turunlah ya asbabun nuzul kronologis turunnya surat Al-Qadar itu karena Nabi menceritakan kisahnya Sam'un. Yang jihad seribu bulan dia solat malam seribu bulan dia puasa seribu bulan kemudian turunlah surat Al-Qadar yang Allah sebutkan khairun min al-fishar yang pahalanya lebih baik dari seribu seribu bulan. Itu kekuatan para Nabi itu kalau ikut tinju mau yang jagoan yang sekarang siapa-siapa itu nama-namanya dia sekali pukul mati dan itu Nabi Musa nanti diceritakan Nabi Musa tidak sengaja memukul satu orang Mesir sekali tinju meninggal dunia bukan pinsan lagi meninggal dunia dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran jadi Nabi Musa punya kekuatan fisik yang kuat dan beliau ini sering masuk ke istana Fir'aun karena sudah dianggap keluarga anak angkat anak angkatnya Fir'aun diasuh oleh istrinya Asia Bintu Muzahid Asia Bintu Muzahid dan bangsa Israel tempat daripada genologinya Nabi Musa kan Bani Israel anak turunan daripada Bani Israel mereka itu di Mesir ditindas bangsa yang ditindas oleh bangsa Mesir sedangkan Nabi Musa secara alamiah ketika melihat Bani Israel ditindas beliau selalu membelah padahal identitas Nabi Musa dia punya KTP pada wakti itu warga negara Mesir tapi selalu bela Bani Israel selalu membela melindungi dari gangguan kaum Fir'aun pada satu hari Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun dia masuk ke kota Memphis disebut tidak ada yang mengetahui itu adalah Nabi Musa seorang anak yang diasuh di istana di kerajaan ternyata waktu lagi Nabi Musa sedang jalan di kota tersebut dia mendapati ada rojulaini ada dua orang sedang berkelahi dua orang sedang berkelahi yang satunya orang Israel yang satunya orang Mesir orang orang Israel ini minta tolong ke Nabi Musa karena biasanya yang menolong Nabi Musa minta tolong ke Nabi Musa Nabi Musa mulai menolong orang tersebut ketika Nabi Musa mulai menolong dia meninju dengan objek mutlak menjelaskan keterangan angka bilangan wakzatan sekali tinju orang-orang orientalis disini mereka menuduh mereka menuduh para Nabi itu punya dosa buktinya di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa meninju satu orang Mesir sampai mati berarti sudah buat dosa membunuh membunuh orang dijawab oleh para ulama jawaban yang pertama pada waktu itu Nabi Musa masih muda dan belum dilantik menjadi Rasul belum dilantik menjadi Nabi itu jawaban pertama jawaban kedua Nabi Musa tidak berniat membunuh hanya ingin mendorong dengan tinjunya tapi tadi saya jelaskan kadang-kadang tidak menyadari kekuatan yang begitu dahsyat niatnya hanya mendorong dengan disebut dalam Al-Quran disebut dengan kata wakazah wakazai bimakna ad-dorbu bijum'il kafi yaitu memukul dengan menggenggam seluruh jari-jari itu disebut dengan wakzatan sekali pukul itu tinju ternyata sekali tinju itu orang terlemper beberapa meter mati di tempat sekali tinju jadi tidak sengaja Nabi Musa tidak berniat membunuh dia tidak sengaja meninju dengan satu kali tinju menyebabkan orang tersebut mati orang Mesir kiptiun dan bangsawan bangsawan Mesir Nabi Musa menyesal sudah melakukan itu menyesali Nabi Musa menganggap itu perbuatan dosa perbuatannya syaitan kemudian Nabi Musa meminta ampun kepada Allah atas dosa tersebut jadi atas dosa tersebut itu bukan dosa tidak sengaja tapi Nabi Musa merasa melakukan dosa biasanya orang-orang baik begitu hal yang sebenarnya tidak dosa tapi hatinya sudah suci sudah bersih itu perbuatan yang tidak sampai kepada batasan dosa dia merasa melakukan dosa bagaimana dengan dosa yang sebenarnya jadi ada istilah di dalam Al-Quran فَلَمَّ عَسُوا عَدَمْ رَبَّهُ تَتْكَلَا عَدَمْ برمَأْسِيَتْ kepada Allah ini jangan kita artikan Allah bermaksiat kepada Allah tapi Nabi Adam jangan kita artikan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah tapi kita harus artikan Nabi Adam merasa melakukan maksiat kepada Allah karena tidak ada yang dilanggar itu buah kuldi buah yang di yang namakan buah itu buah kuldi itu iblis itu hanya tipuan hukum makan buah kan boleh boleh apalagi kalau konteksnya di surga terlepas surganya terjadi perbedaan pendapat namun di surga itu kan sebenarnya tidak ada larangan sehingga disitulah terjadi perdebatan ini bukan surga nih kalau surga tidak ada larangan semua Allah sediakan tempat untuk dinikmati itu kan disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang berbuat baik mereka di dalam surga menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya cuma begitulah keadaan orang-orang besar ia merasa melakukan dosa besar padahal ini juga bagian dari skenario Allah sebelum Nabi Adam diciptakan Allah sudah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah itu sebelum Nabi Adam diciptakan Allah sudah katakan saya ingin menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah di bumi ini jadi Nabi Musa tidak berniat membunuh istighfarnya disini karena merasa melakukan dosa memohon kepada Allah agar Allah ampuni dan diterima tobatnya wa'alla yaja'alahu musaidan lilmujrimin dan Nabi Musa memohon kepada Allah jangan sampai dianggap dirinya itu termasuk orang-orang yang menolong kepada orang-orang yang melakukan kejahatan fa'ghafarallahu wataba'alaihi Allah ampuni dan Allah terima tobatnya Nabi Nabi Musa jadi bahasanya seperti itu kalau kita benar-benar yang kita lakukan dosa kalau para Nabi enggak tidak punya dosa tapi merasa melakukan dosa itu bedanya Zunun Al-Misri mengatakan taubatul khawas minal gaflah wa taubatul awam minal zunub taubatnya orang-orang khusus dari lalai lupa sesaat kepada Allah dianggap mereka itu sudah melakukan dosa tapi taubatnya orang-orang umum pada umumnya seperti kita ini itu taubatnya memang dari dosa riwayat ini ada dua poin yang menarik yang pertama Nabi Musa ini cinta kepada sukunya itu poin pertama poin kedua kita kalau lihat ada orang bertengkar jadilah musleh yang mendamaikan jangan mendiamkan itu dalam Al-Quran disebutkan wa aslihu baina akhawaikum damaikanlah dua saudara kalian yang sedang bertengkar kalau mampu sekiranya dia mampu untuk mendamaikan tapi kalau dia khawatir justru membahayakan dirinya disitu ada tiga cara yang Nabi ajarkan kalau mampu dia dengan tindakan tidak mampu dengan lisan nasihat kalau takut hati saja mengingkari tapi selayaknya orang mu'min kalau melihat seperti itu dia harus berusaha mendamaikan selamat menikmati